Oke, yuk. Alright semua, balik lagi di Bangbong Update. Lu bosen nggak sih Bang? Updatenya Vena, Vena mau lu Bang. Nggak, kan emang ini gitar bagus. Oke, lu jago juga ngejilat sekarang. Wah, gila emang. Oke, jadi gini, gini, gini. Kemarin kita udah posting Vena. Iya. Temen-temen banyak yang... Kesel? Bukan kesel. Nggak apa. Kayak menyalahartikan. Menyalahartikan? Iya, soalnya kan pertama kan Vena 3 jutaan harganya. Oke. 32 sampai 3 setengah. Iya. Nah, terakhir gue update ada yang 28.50. Iya. 2.900. Sama ada yang 3 juta. Ada yang di bawah 3. Iya. Dan orang-orang bilang, Bang, Vena turun harga ya? Hmm. Nah, ini kita mau bahas di video ini. Oh, berarti nggak turun? Vena nggak turun harga. Oh, emang naik. Ya, naik dia. Parah. Bukan. Jadi, dia mengeluarkan 2 series. Vena udah punya 2 series. Oh, Tele dan Strat? Bukan. Bukan juga. Oh, Tele dan Les Paul? Bukan. Tele dan RG-RG. Udah bang, Sat dengerin gue dulu. Jangan asal cepet. Jadi, dia emang ada series yang standar namanya. Iya. Standar seriesnya itu yang harganya 3.500.000. Standar 3.500.000. Iya. Yang ini dia sebutnya TB2. TB2 mana itu? Gini? Semua yang series di bawah 3 juta itu TB2. TB2? Iya. Iya. Itu harganya lebih murah. Di bawah 3? Di bawah 3. Tiga. Untuk mencangkup teman-teman yang pelajar mungkin. Atau yang punya budget 2 jutaan. Bisa dapetin gitar gokil. Pokoknya kalau pelajar di bawah 3 juta. Iya kan? Pelajar di bawah 3 juta. Kalau pelacur gratis. Sepertinya. Ya boleh sih asal. Iya. Udah kuda isi. Anak kuda empat. Oke. Jadi, ada yang namanya TB2 itu. Kita mau bahas disini kenapa ada Vena TB2 dan bedanya apa sama yang standar. Kebetulan yang standar series di toko abis semua. Ini tinggal yang TB? Iya. Kita mau bahas yang TB makanya. Ini berarti sekarang ini adalah? TB2. TB2. Iya. Jadi dia menyebutnya Vena TS TB2. Bedanya itu pertama untuk yang TB2. Untuk tele-nya ya. Dia bridge-nya disini bang. Masukin senarnya. Oh bukan dari belakang. Iya. Belakangnya polo. Dia nggak pakai string ferul. Iya. Anda jago. Oh dari sini. Ini namanya apa? True body. Iya. Terus? Slide itu? Terus tuningnya. Coba dilihat. Oh tuningnya ini. Nah dia model biasa. Model biasa. Nggak pakai model kluson. Oh yang kluson ya? Iya. Yang berenam itu rapet-rapet itu kluson. Ini model biasa. Hmm. Cuma partnya tetap dijaga kualitasnya. Iya. Tetap oke. Dan terus yang bedain lagi ininya nih. Apa nih? Oh ini? Handcrafted in Indonesia ini kenapa? Hmm. Murupnya lebih kecil? Bukan. Oh bukan? Lebih besar? Dia itu nggak di. Oh nggak. Nggak diukir. Nggak di embos. Iya. Nggak masuk apa namanya di. Ya ukirlah kayak gitu. Iya. Ini kayak sablon biasa. Oh sablon biasa. Tapi dia nggak ngurangin material dari kayunya. Tenang aja teman-teman yang dirumah. Yang nonton misalnya. Terus bedanya kayunya lebih jelek kayak uang ini. Kayunya tetap dengan. Spesifikasinya. Oke. Untuk bodinya dia pakai. Yang tele yang maple ya. Oh ini maple dia. Ini ada yang flat board maple. Dan flat boardnya. Crosswood ya. Crosswood. Yang maple itu dia pakai ash. Ini ash. Oh. Jadi agak berat kan bang? Iya agak berat betul. Agak berat. Maple neck. Dan pick up nya dia pakai alnico pick up. Alnico. Yoi. Ini yang depan. Bridge. Dua-duanya. Yoi. Yoi. Oke boleh coba di test drink bang. Ini untuk TB2 nya jadi. Oke belum dinyalain bang. Sorry bang. Tuh dia kalau alnico emang agak-agak fales ya. Agak fales ya kalau alnico ya. Coba kalau keramik nggak fales ya. Iya. Tapi kalau di tuning dulu bang. Ini kan baru datang bang. Semua barang ini bang. Oke dan untuk strut nya. Ini dikecilin aja bang. Kan tuning sambil dengerin suara bisa bang. Kok nggak ahli banget sih bang. Apa kan biar tau kalau ini gitarnya bunyi. Kalau ntar volume nggak di ituin. Jago banget ngeles ya bang. Bokong nih wah gitar nggak bunyi tuh. Tapi jago banget dia ngeles nih orang. Oke terus gue bahas strut nya ya. Strut nya. Strut nya. Bodi nya masih pakai older body. Terus maple neck. Yang gue pegang ini adalah rosewood fingerboard. Kurang lebih spesifikasinya hampir sama kayak tele yang TB2. Untuk tuning nya dia pakai model biasa nih. Udah nggak pakai cruzone nih. Untuk yang seri ini. Ehm. Yang TB2. Iya. Dan tetap ada handcraft in Indonesia nya itu. Kayak dikel gitu ya bang ya. Bukan di emboss ya. Ya kayak di apa sih. Rugos tau rugos nggak sih. Rugos. Tau rugos ya. Nah dia nggak tau tau itu. Tau nggak ada. Rugos. Oke. Nah terus bedanya lagi. Ehm. Ini humbucker single-single HSS. Tapi. Yang TB2 nya itu nggak bisa di split. Oh. Kalau yang standar bisa. Bisa. Gitu. Jadi yang kalau temen-temen bilang. Kok. Harganya turun vena ya bang. Enggak harganya nggak turun. Tapi dia punya dua. Ehm. Seri. Ehm. Dia nggak bisa di. Split. Ehm. Bodi nya masih pakai older. Seperti biasa. Cuma beda part nya sih. Kebanyakan sih. Part nya doang. Oke. Coba tone jadi. Tone dibuka. Yoi. Buka doang. Saatnya ku berada. Enggak. Kan gua suruh cobain gitar. Bukan suruh nyanyi bang. Please ya bang ya. Cobain gitar ya bang. Mungkin yang tau. Bang. Kita cobain gitar. Temen-temen mau denger suara gitar. Bukan suara lo bang. Please ya bang ya. Salah tuh kort nya tuh. Oke. Gimana bang. Ehm. Kemarin lo kan sempet nyobain juga yang standar serisnya itu ya. Yang. Oh yang standarnya. Ya. Nah ini ada yang seris TB nya. Dengan harga yang lebih terjangkau. Yang mungkin bisa menjangkau. Ehm. Temen-temen pelajar. Atau pemula. Atau yang budget nya cuma 2 juta something gitu. Tetep oke atau gimana bang. Oke cuman kalo temen-temen ini suaranya kayaknya lebih tebel dah. Karena ini kan apa sih. Es ya. Es ya. Mungkin kalo yang kurang suka. Yang gitar agak berat. Mungkin lebih ke yang. Standar. Ini yang other. Atau yang standar. Mungkin kalo. Tapi kalo dengan suka yang berat. Bobotnya emang. Es lebih berat ya. Ya lebih berat. Gue bisa pilih ini. Ehm. Tapi suaranya gimana. Suaranya lebih tebel ya. Gak tau sih apa. Lebih. Cering ya. Iya. Lebih. Lebih. Garing ya. Lebih garing. Ya soalnya pake es kan pantul aja. Es itu yang kayak selatnya itu kayak gini ya. Iya. Apa sih namanya yang kayak selatnya keliatan. Kayak urat-uratnya keliatan. Banyak tele kan. Kalo tele kan berapa. Banyak kan sering tele yang. Tapi ini yang di catnya. Urat-uratnya ya. Coba kita yang bedain. Ehm. Lo cobain ini dulu. Gue pesetain yang ini. Coba cabutnya gak apa-apa. Oh gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke. Nah. Langsung berasa ya. Oh iya beda. Beda. Rusak dampli gue. Ini naiknya lebih tipis kasi? Enggak ya sama aja ya? Enggak. Gini. Jadi. Kemarin sempet dibocorin sama Vena desainnya. Untuk yang maple ini emang dia ikutin. Ehm. 50. Jadinya agak. Agak gemuk dikit ya. Ya kok. Nah itu kan dia ikutin 60. Ehm. Jadi dia. Nempel banget sih sama strut dan tele yang. Merek terkemuka itu ya. Tapi kalo gue pribadi lebih senaman nama teks. Eh teks. Next yang ini nih. Ehm. Ehm. Ya kayak kalo lo cobain fader kan. Si tele kan emang lebih gemuk. Ya lebih gemuk. Ehm. Kalau si strut agak lebih. Ehm. 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 Seneng gitu. Oh berarti memang karakter body dan neck ini sebenernya memang nyatu kan. Betul. Gak tengah asal cepot. Betul. Ehm. 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 Kan ada beberapa brand gitar tuh gue gak mau sebut merek kan. Ehm. Ehm. Yang necknya sebenernya dia bikin pabrikan sama aja semua nih. Ehm. 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 kan video minggu lalu kita bikin, pick up nya 3, itu pick up nya 2 pick up lah 4 tau 1,2,3,4 gimana bang, lu pernah cobain standard series nya doang pas terasain si TB2 ini kayaknya gua lebih suka ini dah, kalo yang dulu, karena ini agak tipis nih yang kemarin standard itu agak tebal ya, agak gemuk ga sih lupa gua udah, gua ga pernah mainin lagi, masuk ilang semua bareng kayaknya kalo disuruh milih untuk merem ya, kalo neck kayaknya gua lebih milih ini deh dibanding yang tadi tuh, yang tele terlepas dari suaranya apa gimana, kalo pegangan sih, kalo yang tengahnya besar mungkin akan lebih suka yang gemuk mungkin yang memang dia butuh tone yang gimana gitu yang ini kalo gua lebih suka ini deh asik ya ah lebih lebih playability aman 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 sound, sound oke dan ini native net nya tuh ga tajem nah itu dia ya ga nongol nongol gitu, apa yang suka, apa sih yang kayak, ga di apa sih namanya ga di, itulah apa gua katakan namanya ya lah itu lah ya, ini oke ya oke ya playability aman, sound nya juga proper ya iya enak ya apalagi dengan harga tadi berapa, 2 juta kopalina ya itu 2 juta 9, jangan di kurang-kurangin berat lagi dari tadi kan ngomong 2 juta 9, gak pernah di kurang-kurangin ah, gila sih ya nanti kalo pas udah beli, ini copot nih, ada plastik copot aja gapapa karena dia sedikit banyak pasti mempengaruhi suara dong, ngaruh ga sih kalo ada plastik gini iya, iya gak tau juga sih bang ya oke kita bahas yang gini bang ya kita bahas yang satu lagi, ini rosewood nya tele nih rosewood nya tele rosewood nya tele dia double binding oh ini nih, cantik sih cantik ah 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 dia agak lebih mahal, ini 3 juta tb yang? dia, dia sebutnya tele db tb2 hah, susah bener namanya bang mau beli eh, apa ya ah tb, papa tb apa ya, iya itu bang, apa ya ah iya, pokoknya bilang aja bang, vena yang serius murah gitu aja ya nah ini, cobain, mas Binz neck nya sama apa engga sama yang ini, beda ya agak gemuk gitu agak gemuk dikit, tapi, tapi tidak segemuk yang tadi itu dia, menarik ya oh nah cobain, cobain oh dia ini ya, dia pake apa ya namanya, kan ada yang buletan tuh ada yang buletan gitu, nah kalo yang si tb begini, emang part nya lebih murah ya oh ini tuh lebih murah gitu loh kalo yang tele yang model klasik kan agak ketopi gitu ya, kalo ini engga oh iya iya disini ini cakep ya pada, ini engga tau sih kalo dari jauh sih, asalnya kalo walaupun engga tau harganya mungkin anjing gitu tele terus ada kayak binding nya itu kayak, matching sama ini nih, sama big guard nya nah dan ini, ini bridge nya tetep disini ya iya tapi bisa tau ini kan dimodif nih, dibor lagi ke belakang bisa aja jadi biar mendapatkan apa sih, tonewood, apa sih namanya tonewood ya itulah tonewood itulah yang ini, jadi bisa nih, emang ada lubangnya juga kan ini ada 6 biji tinggal dibor aja, bisa bisa juga sih taro di string ferul disini 6 biji udah, jual nah jual biar aja ini yang standar sehari segitih iya, beli gini udah modif abis gopay juga, baliknya beli yang standar 3,5, repot iya ini, ini tidak setipis yang ini, tapi tidak setebal yang tadi tuh yang tele yang maple iya soalnya dia kan 60 kan eh modelnya 60an lah tele 60an gitu kan gua gak tau lagi tuh 60 itu apa sih maksudnya gimana sih, dia lebih kecil kalo di vendor, kita ngomongin vendor ya dia kan basicnya based on telecaster dan stratocaster vendor lah ya nah kalo 60 itu emang necknya dia namanya itu mikronek bukan makronek si medium si eh si standar si ya kalo gak salah ya iya gitu ya liatan dia gak tau dia bang disini disini ilmunya paling tinggi gua doang bang disini ya iya jadi kalo yang 60an dia agak lebih slim sih agak slim iya slim tuh dalam artian ini doang ketebalannya apa ini juga ngaruh gak ketebalannya jadi kurang lebih kalo ini nya kayaknya hekir sama oh sama ini kan dia namanya scale nya ya scale nya dia 25,5 lah gak maksudnya ini nih maksudnya ini nih jarak senarnya jarak senarnya kan ada yang oh iya ada yang itu ya itu ngaruh gak? nah kalo itu jepang gak banyak kan oh gitar-gitar jepang tuh dia emang agak kecil gitu iya profilnya dia emang menyesuaikan tangan orang Asia bang Asia kan agak kecil deh pada bule kan lebih gede kan iya dia buat gede berurat gitu kan gede berurat kalau orang bule kan kalau orang Asia kan kecil imut-imut iya emang kalo dipaksanya sakit kalo dipaksanya sakit kalo dipaksanya sakit sakit ya kalo dipaksa iya ada yang sebutnya itu baseball baseball oh kayak tongkat baseball gitu iya agak gede berurat gitu itu berapa sih? paling kecil tuh 50 paling kecil berapa? 60 60 70 70 udah standar standar itu maksudnya dia lebih di tengah-tengah ya? tengah-tengahnya akhirnya oh jadinya kan ya mungkin namanya era kan ah kegedean ternyata 60 ah bikin lebih kecil lah ternyata kekecilan nih 70 yaudah dibikin agak medium alright coba dicobain dulu ini kenapa sih kalo tele itu pick up yang ini lalu dia apa namanya nih? lipstick ya? lipstick kalo disini pindah bisa gak sih kalo dipindah itu? hmmm belum pernah lihat sih tapi ya mungkin bisa-bisa aja sih terserah lu yang penting beli sih bang intinya bang iya iya lu mau pake pick up juga gak apa-apa terserah nah kalo yang yang rosewood ini kita pake aldor gak terlalu berat iya yang gak terlalu berat? iya tapi gua sih lebih suka ide sih cobain dulu the bass yang ini menurut gua cobain di tepi pantau berjalan aaah cobain gitar bukan nyanyi ya di tepi pantau cobain gitar bukan suruh nyanyi bro orang mau dengerin suara gitar ya bukan dengerin suara lu bro tuh ini kalo chord D enak nih ini pick up yang ini Bridge ya Yang Bridge Sekarang pick up neck nya Agak lebih bulatnya Mungkin saja rasa Nah ini gitarnya coba Oh gitar Nah ini gabungan nih Middle ya Gabungan neck sama bridge Anjay Ini ada apa namanya nih Ada tremolo tapi Mix me Gimana Gimana Enak Enak Ini berapa nih 2,4 Ya ini 3 juta 3 juta Lu jangan asal-asal nyebut Ini toko baru bang Modal Modal baru keluar banyak Ya elah Masa Ya kan siapa tau ada Namanya penglaris ya kan Jangan ga gitu juga Bas Oke Ya matahin nih Gini gini Jadi kesimpulannya gue mau nanya gini Kan kita Udah pernah nyobain yang standar series Akhirnya si Vena ngeluarin yang TB2 Turun di bawah dikit Iya turun di bawah dikit Untuk menjaga semua temen-temen Dia punya Ini bang Punya Eh moto apa slogan Atau apa sih itu Tagline lah gitu Tagline Semua orang Bisa ngerasain Gitar yang gokil Gitar yang gokil Gitar yang gokil Gitar yang gokil Jadi kalo lu punya budget 2 jutaan Lu tetep bisa ngerasain gitar yang gokil gitu Iya sih Layak-layak Ya kasarnya kalaupun nanti misalnya kurang Maling ini toko ini doang sih Misalnya biar agak keliatan apa Misalnya wah kayaknya kurang mantep Ini doang sih udah Tinggal upgrade-upgrade aja Ya kalo misalnya di flat ganti stand list Ya silahkan Ini ganti tulang juga gak apa-apa Pinker ganti yang goto semua Ya ganti gitar gak apa-apa sih Mendingan beli bar Mendingan beli yang standar series ya Oke jadi Aman ya walaupun series bawahnya ternyata Menurut gua kan 3 jutaan aja udah murah Ngapain lu bikin series-series bawah Tapi Ternyata oke-oke aja ya Oke Dia tuh sekelas abisnya dia Kurang lebih apa sih Ya gak tau Gua gak bisa ngomong Kalo gua ngomong Squier ada gak Squier yang 3 jutaan Sekarang Sonic Squier Sonic 3,600 3,600 Semahalan Squier berarti ya Masih Cuman oke menurut lu Dengan harga segitu layak lah Layaknya ini sih bindingnya Ada gak sih kalo gitar stretch yang ada bindingnya ada gak sih Gak ada sih Belum tau sih gua Belum tau sih Oke Oke Jadi demikian dulu untuk Vena dan Sedang ready cukup banyak model disini Ada berapa Berarti udah ada 4 ya kurang lebih ya Eh 5 ya malah ya Apa tuh Kan standar 2 tuh tele sama strut Ya tele strut pastinya Yang ini kan ada yang TB nya ada berapa TB nya tele strut juga sih sebenernya Tapi kan ada yang maple sama yang Ya maple sama rosmo Kurang lebih ada 5 ya Ya satu model ada 3 lah ya Oh 6 malah Apa aja gua jalan Gimana sih Ya intinya gitu loh Ya intinya gitu loh Ya intinya gitu loh Ada tele strut loh intinya gitu loh Ya intinya gitu loh Kurang lebih kayak gitu ya Ya iya Oke Aman doang? Aman 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 Oke jadi buat temen-temen yang pengen cobain langsung Karena ini kan brand baru ya banyak yang masih belum tau ya Bisa langsung merapat ke toko kita yang baru Di harapan kita Iya Jadi kalian boleh cobain bebas gak usah beli pun it's okay Karena ini terbuka offline Nanti ke sini dateng dapat teh pucuk santai ya Mapik 2 Oh iya Dateng aja yang banyak Oke Ya kayak gitu Pokoknya jadi lo boleh cobain gitar ini Cocok beli gak cocok ya oke Iya Gak salah gitu Jadi bener gak sih nih kata Bang Bintang nih lebay banget kayak gitu Ya Ya lo kalo ada Bintang sih ini kalo emang gak enak kita tampolin aja Ya betul sekali Ini jangan tampolin gue intinya Oke Jadi bisa dateng ke Bang Bung Musik Harapan Indah ya Di Harapan Indah kita ya Harapan Indah Lah maksudnya saya yang nanya saya yang jawab Mapsnya itu langsung ketik aja Bang Bung Musik Aja Gak usah pake ambil-ambil lain Tempatnya di Harapan Indah di Ruko Jalan Cemara ya Cempaka Cemara Cemani Yang tadi kita tulislah di deskripsi Itu udah pokoknya nanti kalo ini dari yang lama gak jauh kok Iya Deket pasar modern lah Ntar ini ada tim kita mau liatin coba liatin Ini di jalan apa Cemara apa Cempaka sih lupa gue juga Cempaka eh Cempaka apa Cempaka Cempaka kayaknya ya Jalan Cempaka Jalan Raya Blufart Ruko Cempaka Blok U8 No.10 Itu ya Bang Bintang ya Apa Jalan Taman Cemara 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 bukan Cempaka Cempaka Jembar hoax semua Biar pada nganteng kesini Dikasih amat yang salah Biar pada salah Oke Temen-temen terima kasih Untuk fan agita Bisa Eh Jika lupa Kalo temen-temen mau Minta di review nih gitar gitar yang ada disini Oh ya saya tahu Mungkin yang mana Nanti dikasih lihat semuanya Bass Bass juga boleh ya Bass ada berapa? Banyak juga Bass ada banyak Sekarang kita udah lengkap semua Nanti ada drum Nanti bassnya kita panggil pemain bass dari band Vudu Tenang aja Oke Bang Saipul ya Oke Terima kasih temen-temen Terima kasih Bye 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 selamat menikmati